5 Karakter Yang Pernah Musuhan Sama Spongebob Dalam Serialnya Spongebob Squarepants adalah Spon Skuning yang menjadi karakter utama dalam serial kartun berjudul sama Ciptaan Mendiang Stephen Hellenberg. Spongebob digambarkan sebagai karakter periang, ramah, dan selalu baik kepada semua orang. Walau dikenal sebagai karakter yang baik, Spongebob ternyata pernah musuhan sama beberapa karakter, lho, ada Squidward hingga Patrick. Inilah beberapa karakter yang pernah bermusuhan dengan Spongebob dalam serialnya. Pertama, Squidward. Penonton kartun Spongebob pasti tahu kalau Squidward benci banget sama Spongebob. Walau dibenci, Spongebob tetap bersikap baik pada gurita rekan kerjanya di Krusty Krab itu. Ternyata, ada momen ketika Spongebob musuhan sama Squidward, lho. Salah satunya kamu bisa lihat dalam episode Employee of the Month ketika Spongebob dan Squidward musuhan untuk mendapatkan gelar karyawan terbaik Krusty Krab. Persainyanya sangat ketat lho, saling sikut satu sama lain. Kedua, Plankton. Plankton adalah musuh terbesar Tuan Krab yang selalu berusaha merebut resep rahasia Krabby Patty. Sebagai karyawan Krusty Krab, Spongebob selalu membantu bosnya untuk melindungi resep Krabby Patty dari Plankton. Itu sebabnya, Spongebob sering bermusuhan dengan Plankton sebagai bentuk usaha untuk menggagalkan rencana jahatnya. Permusuhan mereka bisa kamu lihat dalam episode Imitation Krabbs, Krabby Rocks, dan Gukugas. Karyawan teladan ya. Ketiga, Patrick. Kamu pasti sudah tahu kalau Patrick adalah sahabat terbaik Spongebob. Walau bersahabat karib, nyatanya Spongebob dan Patrick sering bermusuhan, lho, permusuhan mereka didasari oleh beberapa alasan. Mulai dari kesalahpahaman, sifat menyebalkan Patrick yang bikin Spongebob kesal, atau diadu dombo oleh orang lain. Kalau kepo gimana Spongebob dan Patrick saat musuhan, kamu bisa tonton episode di Frykuk Games. Keempat, Flats. Flats adalah karakter pendukung yang jati pemeran antagonis utama dalam episode The Bully. Dalam episode itu, Flats yang baru masuk ke sekolah mengemudi Mrs. Puff berkeinginan untuk menendang Spongebob tanpa alasan. Awalnya, Spongebob sabar dan membiarkan Flats menendangnya karena ia tak merasakan sakit sedikitpun. Namun, pada akhir episode, Spongebob yang kesabarannya sudah habis mengungkapkan bahwa ia risih terhadap sikap Flats di depan kelas. Kelima, Bubble Bus. Bubble Bus bisa dikatakan sebagai musuh abadi Spongebob dalam serialnya. Permusuhan mereka berawal pada episode Peckles, tepatnya saat Bubble Bus menyembunyikan acar yang ada di Krabby Patty buatan Spongebob. Akibatnya, si kuning menjadi stres. Permusuhan mereka berlanjut dalam episode Moving Bubble Bus. Ketika Spongebob membantu Bubble Bus membawa barang ke rumah neneknya. Bubble Bus yang awalnya menjanjikan upah makan siang gratis pada Spongebob malah menipunya sehingga membuat Spongebob kesal. Selalu baik pada siapa saja, Spongebob ternyata pernah kehilangan kesabaran saat berhadapan dengan kelima karakter di atas. Di antara kelima karakter tersebut, yang paling sering bermusuhan dengan Spongebob adalah Planton dan Bubble Bus.